Allah khairan Ustadz atas materi yang disampaikan, semoga para jemaah yang mendengarkan dapat mengambil pelajaran ya Masya Allah ternyata Islam itu sangat lengkap ya Ustadz Sudah menjawabkan bagaimana tipe-tipe dan kriteria kita untuk menjadi pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam Oke Ustadz, kita masuk ke pertanyaan pertama via WA ya Ustadz ya Tafak Allah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraka Allah fik Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga antum Seperti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kepada kita mengenai taat kepada pemimpin Sementara pemimpin negeri ini tidak hanya mengatur mengenai urusan dunia tetapi juga urusan agama atau ibadah Sementara terkadang ada aturan-aturan yang terkadang kita merasa itu menyelesai syariat Terutama di era pandemi ini dari Fulan dari Pama Ustadz Tafadal Ustadz untuk jawabannya Baraka Allah fikir Iya Kalau bicara ini tidak bicara pemimpin, bicara anak buah Bagaimana sikap seorang anak buah terhadap pemimpinnya Kepemimpinan itu kan berjenjang Ada kepemimpinan yang paling utama kalau di Indonesia mungkin presiden mungkin nanti ada yang di bawahnya lagi Nabi SAW ketika mengutus pasukan beberapa sahabat itu nabi mewajibkan kepada anak buahnya taat kepada pemimpinnya Dia yang jadi pemimpin sekarang Pada suatu saat berangkatlah nih Beberapa sahabat di bawah pemimpinan salah satu di antara mereka Dalam perjalanan emosi pemimpinnya ini Kayaknya ada kesalahan yang dilakukan anak buahnya dia marah Kemudikan ketika dia marah dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk bakar kayu Setelah bakar Aku perintahkan kepada kalian, kalian harus taat sama aku Kata pemimpin, kalian masuk ke api Gimana aja Hari para sahabat ketika itu Mereka bingung Sebagian mengatakan kita disuruh taat Ya udah kita masuk Sebagian mengatakan kita nih Ingin keluar dari neraka Artinya kita gak kepingin masuk neraka Masa kita membakar diri kita sendiri Dalam kondisi ribut anak buahnya ini Pemimpinnya emosinya reda Udah-udah gak usah-gak usah kata dia Akhirnya cerita itu sampai kepada Nabi SAW Mereka cerita lalu Nabi SAW mengatakan Kalau orang itu masuk ke api gak keluar dari neraka Innamat ta'atu fil ma'ruf Taat itu kepada pemimpin dalam urusan yang baik Selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah Dengan perintah Rasul SAW Ditaatin Kalau udah bertentangan maka gak boleh Ini adalah kaidah umum Bahwasanya kita taat kepada pemimpin kita Baik dalam urusan dunia Atau dalam urusan agama Maka selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul Di masa pandemi Disilah kita harus Mengkaji Lebih dalam lagi Apakah perintah pemimpin Bertentangan dengan perintah agama Benar Atau menurut kita Contohnya Solat berjarak Menurut kita Itu bertentangan dengan perintah agama Bukankah Rasul SAW Kalau solat itu Memerintahkan untuk rapat Solatnya Iya Kan bertentangan Disinilah para ulama akan membahas Karena ada kondisi-kondisi Di dalam agama kita ini Yang membolehkan kita meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Karena darurat Sesuatu yang haram jadi halal dalam darurat Contohnya ketika seorang Dalam kondisi Taun dulu umpaman Mereka gak boleh Ya mereka di rumahnya sudah Jangan keluar Mereka perlu mengisolasi diri Ada dalam Islam yang seperti itu Bagaimana kita diperintahkan untuk Menghindar dari orang yang terkena Penyakit menular yang membahayakan Kita menghindar Bukan kita mendekat Kita disuruh menghindar Loh kalau solat gimana? Ya menghindar dari dia Lu set masalahnya gak ketahuan set ini Sakit apa enggak gitu Ya karena gak ketahuan Itulah yang menyebabkan orang berhati-hati Makanya kalau kita lihat Ada perkara-perkara yang mungkin dalam pandangan kita Kau bertentangan dengan agama Kembalikan kepada orang yang berilmu Kita lihat sendiri bagaimana umroh ditutup Bagaimana haji ditutup Bagaimana masjidil haram ditutup Ketika kondisinya menuntut itu Tapi sekarang kita dapat melihat Masjidil haram sudah dibuka kembali Mereka solat rapat disana Yang sebelumnya gak bisa seperti itu Jadi kalau memang ada perkara-perkara Yang menurut sebagian kita bertentangan dengan perkara agama Coba dilihat apakah memang bertentangan Atau memang ada pengecualian Oh ternyata masalahnya memang ada khilaf Nah disini ketika ada khilaf Ada dua pendapat Yang dua-duanya memiliki kekuatan hukum Lalu seorang pemimpin memilih salah satunya Maka tugas kita mengikuti Barakallah